Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Di kesempatan kali ini tentunya masih membahas di seputaran pengecatan airbrush Namun di kesempatan kali ini tentunya ada yang berbeda dari video yang sebelumnya Nah di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara membuat tulisan airbrush Tetapi tidak menggunakan cutting sticker ataupun menggunakan photocopy atau print Melainkan saya menggunakan atau meng-copy dari HP Android langsung Tujuan saya membuat konten ini supaya teman-teman yang tempat tinggalnya jauh dari tempat cutting sticker Tempat nge-print ataupun photocopy Teman-teman tidak kesusahan lagi apabila ada project yang memakai tulisan Atau misal teman-teman hanya memerlukan tulisannya sedikit Mungkin trik ini bisa membantu Oke teman-teman seperti apa proses dan langkah-langkahnya Langsung saja simak videonya Oke sebelum lanjut ke langkah-langkahnya perlu saya ingatkan kembali Seperti biasanya buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke berikut ini proses dan langkah-langkahnya Oke teman-teman untuk membuat tulisannya saya menggunakan aplikasi pixel pro Seperti ini tampilannya Dan untuk font tulisannya seperti ini Nah apabila teman-teman tulisannya sedikit lebih besar Jangan langsung panjang Jadi bisa dibuat satu kata-satu kata Nah jadi karena saya tulisannya kecil Jadi ini bisa langsung Nah caranya setelah kita buat seperti ini Kemudian untuk isolasinya kita tempelkan di atasnya Seperti ini Tetapi untuk trik membuatnya Untuk kecerahan HPnya harus dicerahkan Dan untuk membuat tulisannya ini Kemudian kita copy menggunakan pensil Tetapi kalau bisa membuatnya di tempat yang agak gelap Jadi tulisannya bisa terlihat Seperti ini Nah setelah selesai Kemudian tulisannya tadi kita tempelkan Di atas medianya Dan kemudian dipotongi seperti ini Nah apabila tulisan yang kita copy dari HP tadi kurang rapi Teman-teman sebelum dipotongi dirapikan terlebih dahulu ya Setelah selesai kita potongi seperti ini Kemudian kita lanjutkan proses pengecatan Untuk pewarnaan pada tulisannya Ini saya dasari dengan warna putih terlebih dahulu Dan untuk perbandingan catnya sedikit lebih encer Antara 1 banding 3 ataupun 1 banding 4 Kemudian selanjutnya ini warna kuning lemon Dan yang selanjutnya ini warna pink Setelah selesai kemudian isolasinya kita buka Setelah kita buka seperti ini Dan catnya ini sudah kering Kemudian tulisannya kita tutup Menggunakan isolasi juga Dan bagian pinggir tulisannya kita cat dengan warna hitam Oke seperti ini untuk hasilnya Dan setelah ini kita lanjutkan proses finishing atau pengakliran Untuk pengaklirannya saya menggunakan clear nippon Dengan perbandingan clear 4, hardener 1 dan tinernya 3 Untuk thinner saya menggunakan thinner auto glow Seperegan saya menggunakan Seperegan awarita Tipe K350 Dengan nozzle 0,8 Dengan tekanan angin Kurang lebih 40 psi Untuk di lapis yang pertama ini semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu Hingga merata Kemudian kita diamkan 10 menit sampai 15 menit Setelah itu kita lanjutkan di lapis yang kedua Dan supaya tulisannya ini tidak terlalu timbul Tulisan yang kita buat tadi Saat pengakliran di lapis yang pertama tadi Disemprotkan fokus pada tulisannya Maksudnya sedikit lebih tebal Kemudian di lapis yang kedua ini juga Dibuat sedikit lebih tebal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini Dan saya mohon maaf apabila penjelasannya kurang detail Ataupun ada yang salah Oke cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!